Assalamualaikum, salam sehat bro pada saat saya menerangkan apa fungsi dioda lainnya seperti ini masih banyak yang salah mengerti jadi percobaan ini hanya menunjukkan bahwa ada arus yang mengalir seperti kita ketahui bahwa led ini akan terlihat menyala walaupun kecil dengan arus sangat kecil sekali sekitar 3 mA sudah terlihat menyala dan ini rangkaiannya seperti ini led, dioda, led led, dioda, led dan anoda, kathoda kathoda yang ada gelangnya jadi langsung saja bahwa kedua dioda ini berfungsi sebagai UPS jadi misalkan UPS 12V akinya yang kalian pasang di sini kemudian ini PSU nya dan syaratnya agar dijadikan UPS tegangan VPSU harus lebih besar daripada tegangan aki ditambah tegangan VF dioda ini syarat agar rangkaian ini dijadikan UPS jadi bila dijadikan UPS tentunya ini tidak ada lednya ini hanya menunjukkan bahwa ada arus mengalir jadi untuk aplikasinya lednya kalian lepas saja ketiganya jadi hanya dioda saja anoda kathoda, anoda kathoda, kathodanya digabung masuk ke beban atau saya gambar saja jadi bila dijadikan UPS jadi bila dijadikan UPS seperti ini dioda dioda ini beban ini aki 12V dan PSU paham ya bro ingat bro syaratnya jangan sampai lupa ini oke saya buktikan saja ini aki kalian lihat dan ini ground ini saya menggunakan resistor 8 20 Ohm jadi ini hanya untuk simulasi saja agar kalian sebetulnya lebih paham saya pasang lihat bila ini saya pasang saya pasang dahulu jadi arus mengalir dari aki ke beban kalian perhatikan bila power supply nya saya perkecil misalkan 12V ini saya pasang PSU nya lihat lednya tidak menyala kalian perhatikan saya ukur tegangannya ini tegangan aki 12,7 ini tegangan PSU 12V oke yang kalian harus perhatikan bahwa ini berfungsi yang syaratnya bahwa tegangan PSU harus lebih besar lebih besar berapa tergantung VF dioda saya naikkan secara perlahan terlihat oke saya naikkan lihat jadi arus sebagian sudah mengalir dari PSU dengan tegangan 12,5 untuk buktinya bila aki saya lepas kalian perhatikan dia akan nyala terang artinya full dari PSU oke oke saya pasang lagi jadi agar total supply dari catu bila listrik nyala kembali maka PSU ini harus lebih besar berapa kalian perhatikan sampai sampai yang di aki yang di aki ini lednya mati oke sudah benar-benar mati ini menunjukkan ini menunjukkan bahwa catu yang diambil untuk beban dari sumber PSU paham ya bro syaratnya minimum tegangan PSU 13,53 paham ya bro untuk buktinya jadi bila mati lampu ceritanya artinya supply dari PSU mati saya lepas maka catu langsung dari aki dan tidak ada delay saya pasang lagi bila nyala kembali maka beban bersumber dari PSU oke kesimpulannya kalian bisa membuat UPS dengan kemampuan arus tergantung diodanya ini 10A10 jadi 10A bila kalian ingin 20A kalian paralel saja masing-masing dan tegangannya bebas mau 5V 12V 24V jadi semua tergantung kemampuan dari dioda dan ingat ini sebagai pengganti relay jadi membuat UPS no delay tanpa relay oke bro terimakasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati